Pemirsa Hasada menuntut ilmu hukumnya wajib bagi umat Islam. Namun sekarang ini banyak masyarakat yang mempelajari agama bukan melalui majelis ta'lim. Dengan alasan kepraktisan dan ketiadaan waktu, orang lebih banyak memanfaatkan internet, seperti melalui Youtube, Google, ataupun media sosial lainnya sebagai sarana belajar agama. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana Islam memberikan batasan-batasan dalam memanfaatkan media internet itu? Lalu bagaimana mengetahui kevalidan atau sahihnya informasi yang kita dapatkan dari Google, Youtube, dan media sosial tersebut? Belajar ilmu agama lewat internet seperti Google dan Youtube tentu ada manfaatnya. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa dalam belajar ilmu agama kita juga harus tahu sumbernya dari mana. Validitasnya ini penting, kenapa? Karena belajar ilmu agama itu pada dasarnya adalah belajar dari Rasulullah SAW lewat para sahabat, lewat para tabi'in, atba'u tabi'in, terus sampai kepada gugusan para ulama, sampai kepada kita. Jadi tidak boleh ilmu agama itu hanya hasil dikarang saja, dihayalkan saja tanpa ada rujukannya. Dan demikian juga ketika kita belajar satu ilmu agama, itu ada cabang-cabang ilmunya, ada nama ilmunya. Ini ilmu apa, dan ini kita sedang berada pada silabus yang mana, dan sedang membicarakan bab apa, dan seterusnya. Belajar ilmu agama itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah sayangnya kalau kita belajar lewat media sosial seperti Google atau Youtube, kita tidak tahu latar belakangnya. Selain kita boleh jadi tidak mengenal tokoh itu siapa, apakah dia ahli dalam bidang ilmu tersebut. Yang kedua juga kita tidak tahu ini sedang bicara dalam kapasitas apa. Karena lebih seringnya adalah video atau potongan gambar itu dipotong sedemikian rupa. Kadang-kadang kita juga tidak tahu konteksnya, sedang berbicara apa. Bisa saja ada orang kemudian memenggal-menggal isi ceramah atau isi pidato, diambil bagian-bagian tertentu saja, sehingga kita yang menontonnya tidak mendapatkan ilmu secara lengkap. Karena kita tidak hadir pada tempat tersebut. Dan biasanya potongan-potongan itu kadang-kadang dijadikan sebagai alat propaganda atau promosi yang sesuai dengan maunya orang-orang yang mengupload gambar itu. Sehingga kadang-kadang yang terjadi adalah apa yang diinginkan oleh narasumber, malah belum tentu sesuai dengan apa yang diposting oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Oleh karena itu, kalau kita mau belajar ilmu agama, boleh kita gunakan media sosial atau kita gunakan Youtube, Google, dan sebagainya, tetapi bukan sebagai satu-satunya sumber. Ini adalah sebagai mesin pencari saja, Google itu mencari saja. Hasilnya belum tentu valid, kita harus menseleksi ulang. Ini baru sekedar pencarian saja, baru sekedar keluh saja, jejak saja. Nah nanti apakah benar atau tidak, itu masih harus ada proses validasi lagi. Demikian juga dengan potongan-potongan gambar yang ada di Youtube misalnya, kita harus tahu juga bagaimana kemudian yang disampaikan ini, Pertama, orang yang menyampaikannya apakah memang orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Ataukah mungkin boleh jadi dia hanya sekedar bicara saja, tanpa mempertanggung jawabkan isinya. Karena yang sedang disampaikan sebenarnya bukanlah ilmu agama. Boleh jadi dia hanya seorang motivator, dia hanya seorang penceramah, dia hanya seorang yang pandai menggerakkan masa, membuat orang merasa terlibat dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan ilmu agama yang paten, yang punya rujukan. Dan ini banyak beredar di potongan-potongan klip di video di dalam Youtube itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mau memanfaatkan, pertama kita harus hati-hati, dan yang kedua kita juga harus tahu bagaimana konteks ceramah itu yang disampaikan, sedang bicara tentang mata kuliah apa, pada bab yang mana, pada level yang mana, dan sebagainya, dan seharusnya itu disampaikan secara utuh. Pemirsa hasadah, sekarang ini banyak penjual busana muslim yang menggunakan patung manekin untuk memajang pakaian yang mereka jual, dengan alasan untuk mempercantik display toko. Namun di sisi lain, ada hadis tentang larangan membuat gambar makhluk bernyawa seperti manusia. Bahkan, Nabi SAW pernah bersabda, orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa, kelak di hari kiamat akan dituntut untuk meniupkan ruh ke dalam gambar itu, agar bisa hidup. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan patung manekin untuk display pakaian tersebut? Yang telah disepakati oleh para ulama tentang harapnya patung itu adalah ketika patung itu disembah. Karena di masa Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, La'anallahul musawwirin, semoga Allah melaknat para perupa, musawwir, itu yang dimaksud tidak lain adalah orang-orang yang membuat patung, di mana patung-patung itu memang dihormati, kemudian disembah-sembah, disembelikan hewan kurban padanya, dan seterusnya. Anda tidak kurang dari 360 patung atau berhala yang disembah-sembah di masa Rasulullah SAW di Mekah pada saat Mekah belum dibebaskan. Juga para ulama sepakat untuk mengharamkannya. Sebagaimana sabda Nabi, orang-orang yang membuat patung nanti di hari kiamat akan dipaksa untuk memberikan ruh, meniupkan ruh ke dalam patung itu agar dia bisa hidup. Dan tentu saja kita tidak bisa melakukannya, maka itu menjadi juga sesuatu yang diharamkan untuk kita punya patung walaupun tidak disembah. Tetapi pengertian patung atau al-musawwir, sesuatu yang dirupa, yang dibuat sedemikian rupa, tiga dimensi itu, juga punya pengecualian-pengecualian. Misalnya kalau dia bersifat mainan, sebagaimana boneka yang dimiliki oleh ibunda mu'minin Aisyah r.a. di mana beliau punya boneka yang berwujud seekor kuda. Kuda ini makhluk hidup, bahkan dia ada sayapnya. Lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, kenapa kuda punya sayap? Lalu Aisyah menjawab, ini kudanya Nabi Sulaiman. Berarti ini adalah kuda yang memang tidak sebagaimana kuda aslinya ada tambahannya. Sehingga para ulama kemudian nanti ada dua pendapat begitu. Ada yang mengatakan semua bentuk rupa makhluk hidup yang dibuat tiga dimensi, mau itu patung yang disembah atau sekedar patung seni saja, bahkan termasuk boneka-boneka dan sebagainya, asalkan dia merupakan benda hidup, artinya dia makhluk hidup seperti manusia atau hewan dan sebagainya, termasuk mainan anak-anak, itu diharamkan. Nah, nanti ada juga para ulama yang berpendapat dipisah, dibedakan. Kalau dia merupakan sesuatu yang disembah, seperti patung berhala, nah itu memang sudah pasti haram. Kemudian juga kalau patung-patung seni yang taruh di tengah jalan atau di depan halaman rumah dan sebagainya, itu juga termasuk yang diharamkan. Tetapi ketika makhluk hidup ini gunanya untuk sekedar mainan anak-anak, berdasarkan dari hadis Aisyah itu, itu tidak termasuk yang diharamkan. Termasuk ketika dia berfungsi sebagai alat peraga, katakanlah seorang dosen di fakultas kedokteran, sedang mengajarkan ilmu biologi atau ilmu kedokteran, ilmu anatomi tubuh manusia kepada para mahasiswanya, kepada murid-muridnya. Maka dibutuhkan semacam patung juga, tetapi ini patung bukan untuk disembah, bukan untuk diagung-agungkan, bukan untuk katakanlah kenangan dan sebagainya, tapi untuk pelajaran. Agar para mahasiswa tahu apa isi dari tubuh manusia itu. Maka untuk konteks yang kepentingan untuk pelajaran ini, ini termasuk yang tidak diharamkan. Karena ilatnya memang tidak ada yang buruk. Bukan untuk disembah, bukan untuk diagungkan, tapi untuk objek pembelajaran. Nah, baru kemudian kita bicara tentang bagaimana kalau patung-patung ini dalam tanda petik digunakan untuk memperagakan busana. Nah, orang yang mau menjual pakaian, itu kalau pakaiannya hanya dilipat saja, tidak kelihatan, maka harus dibuka, dilihat, dibolak-balik, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang dijajal, dipakai di tubuh manusia. Nah, itu salah satu kalau ingin melihat bagaimana hasilnya. Tetapi ada juga cara, yaitu dengan menggunakan alat peraga, seperti patung ini. Karena Nabi pernah melihat di tirai rumahnya itu bergambar hewan, lalu dicabut, kemudian dijadikan sebagai keset, atau sebagai alas yang diinjak-injak, ternyata itu dibolehkan. Kenapa ketika digantung di tembok rumahnya tidak boleh, tapi ketika diinjak-injak malah jadi boleh? Karena fungsinya. Nah, oleh karena itu lah ketika mengharamkan patung, banyak ulama melihat bukan hanya sekedar patungnya, tapi fungsinya. Apa fungsi yang bisa diambil dari situ? Apa hikmahnya? Nah, kita berada pada kedua titik itu, silakan kita memilih di antara keduanya.